Tiga tahun lho pacaran, hampir ketiga tahun waktu itu kan. Akhirnya setelah itu yaudah kita berikut. Ya apa aja nih diceritakan ya maksudnya? Hubungannya? Ya saya sebelum beliau menikah, memang menjalin hubungan sama saya dari 2017 sampai 2019 akhir. Itu ya memang dalam konteks hubungan itu, di awal saya udah bilang, kalau saya jadi anak tiga, akan jadi konfliknya nantinya gitu. Ya bilang enggak, itu urusan saya, yang penting kamu juga nurut, apa segala macam akhirnya berjalan pacaran lama. Terus setahun saya minta doang dikenalin sama keluarganya, karena udah lumayan lama gitu. Jadi kenalan itu kan bukan harus menikah ya, paling enggak saya tahu respon keluarganya kalau memang enggak suka atau belum setuju, saya ngerti karena saya ada anak gitu loh. Apa namanya, kalau emang belum setuju kan saya bisa mundur gitu. Tapi dia belum, nanti aja, nanti aja, nanti aja. Sampai akhirnya kan kedaleman. Jadi apa maunya ya saya turutin aja. Nah di 2019 saya memang ada hal, kita ada kecok-kecok, tapi bukan hubungan sebenarnya, bukan masalah dia belum nikahin saya atau belum. Tapi ada masalah eksteren yang memang berhubungan dengan bisnis, yang memang menjalani dia dan itu menggunakan sendiri saya gitu. Nah akhirnya kita break, daripada nanti gini deh, selesaiin dulu urusan bisnis, karena yang jadi bulan-bulan yang tuh saya. Jadi setiap kali dia tertekan itu, jadi marahnya ke saya, marahnya ke saya. Jadi kita break tuh waktu itu. Nah di satu bulan break itu dia jadi menjabat, menjabat itu gitu. Ngajak balik, ketemu dong gitu. Aku mau pindah nih gitu, kan ini kan juga usaha kamu, doa kamu gitu. Ya saya jawab, saya bilang selamat atas pejabatan barunya, saya bilang gitu. Terus kalau emang mau balik, serius, bawa saya ke keluarga. Ya kita, aku pengen bukti dari dia gitu. Ternyata enggak. Kok pake syarat-syarat kayak gitu? Gak usah lah kayak gitu-gitu, kalau mau balik ya balik aja gitu. Ya saya gak mau dong. Dan dia juga kan cuma di-chat, binta baliknya. Kita ke rumah. Kadang kan tiga tahun loh pacaran, hampir ketiga tahun waktu itu. Nah akhirnya setelah itu yaudah kita break. Sering komunikasi, karena hal-hal bisnis belum selesai. Nah di bulan November 2019, ada kejadian yang saya gak bisa cerita. Itu sangat privasi buat saya sama dia. Itu kejadian yang sangat-sangat, membuat saya terpukul banget gitu. Karena buat saya, gila aku nunggu loh bukti kamu untuk membuktikan kamu sama saya, ternyata kamu memperlakukan ini sama saya. Akhirnya saya tekan, mulai sekarang tolong diberesin, urusan-urusan yang menyangkut. Akhirnya dia nenangin saya lagi. Aku tuh sayang sama kamu. Udah pokoknya, apa namanya, beresin lu urusan ini, nanti kita bicarakan lagi soal hubungan. Sampai Januari. Januari tanggal 12 itu, dia masih ngajak ketemu untuk makan, untuk sekedar inilah, ngobong, ngebahas-bahas ya gitu. Itu dia udah mencicil beberapa pekerjaan yang udah, apa ya, membereskanlah sedikit-sedikit di bulan Januari. Harapan pasti ada dong, yang namanya saya juga, walaupun dibilang saya kesel, saya benci, tapi saat itu saya masih sayang gitu kan. Saya berpikir ada, dia tuh, apa, mungsizatnya, coba bawa, yuk, yuk, kita bawa ke keluarga gitu. Ternyata tanggal 12 itu, masih ngajak ketemu saya di Singapura, saya gak bisa. Akhirnya di tanggal 15 atau 17 itu, saya dapet foto. Dia jalan sama, selegram yang nikah ini. Akhirnya saya telpon gak diangkat-angkat, saya tuh gak diangkat-angkat. Akhirnya, saya bilang, saya anjem, kamu gak mau respon saya, saya akan telpon nih si, calon istrinya gitu, saya akan ngomong gitu, tolong diberes, akhirnya direspon. Yaudah, aku akan beresin semuanya, urusan ini gitu. Di Februari akhir itu baru beres. Di Februari itu baru beres. Cuman yang saya sedihkan, bukan masalah dia nikah, gak emas gitu. Dia nikah gak apa-apa, orang memilih lebih baik, dia lebih muda, lebih kaya, lebih cantik, itu haknya beliau. Tapi tolong harganya 3 tahun yang lalu dong, datang dong ke rumah, ucapin pamitan dong, terima kasih dong sama saya dan anak-anak, saling menguatin saya dong, yaudah kita bukan jodoh, semoga kamu dapet yang lebih baik. Saya tunggu itu, saya merasa bahwa, saya perlu itu gitu loh, untuk juga menjelaskan ke anak-anak saya gitu. Tidak ada, akhirnya yaudahlah saya wise aja, di tanggal 14, dia share video prewet. Saya ucapin, saya berbesar hati, selama penerbihidup baru, semoga sakinah mawada warokmah, terima kasih udah hari dalam hidup saya, dihapus sama dia. Akhirnya yaudah, tanggal 19, saya udah rencana ke Amerika, saya mengenangkan diri di Amerika waktu itu. Udah sama temen saya juga, udah tiket, udah ready mau berangkat, ternyata Corona kan, saya pending, makanya saya kaget. kok dia tetap persepsi ya, apa enggak masalah itu nanti gitu. Akhirnya tetap yaudah, saya wise aja, makanya saya juga tulis, terus di Instagram saya pernah, kalau saya datang ke kawinan mantan, kira-kira dia, awal bisa remana ya, sama virus Corona saya bercanda gitu. Akhirnya terus berjalan hari, yaudah setelah dia nikah, saya udah biasa aja, yaudahlah, terus saya tenangin anak saya juga, anak saya posting, tidak ada yang bisa merampas kehangatan kita semua dari kubur gitu. Anakku yang menguatin aku banget, sampai aku denger di berita dia viral tanggal 2 April ya, kalau gak salah, itu pas ulang tahun anak saya, pas hari ulang tahun anak saya tuh, yaudah akhirnya banyak yang mention, yang tahu saya berpacaran kan juga ada, teman-teman, sahabat, ada di akun gossip segala macam mention saya, ya saya sempet bales ya memang pacar saya gitu, akhirnya wartawan semua tanya, ya saya bicara, wajarlah saya mengungkapkan keluh kesah saya gitu. Memang sedekat apa sih sama anak mungkin? Dia paling deket sama anakku yang laki ya, kecil ya, karena yang lua kan udah pada gadis-gadis, gak terlalu deket-deket banget, karena memang dia orangnya bukan tipe yang gampang deket sama orang, tertutup sekali orangnya, tapi deket lah, kita pernah jalan-jalan ke luar bareng, jalan makan bareng, ulang tahun anak-anak juga bareng, ya namanya 3 tahun gak deket sih. Tapi Mbak sendiri, tahu gak sih Mbak, tidak ada kabar dia menikah itu? Oh, tahu. Tahu dong kan temen saya, sahabat dia, sahabat saya juga, jadi sebenarnya tahu. Dan saya gak diundang, saya sempet bilang sama sahabatnya, saya datang aja lah gitu. Temen-temen bilang, gak usah, gak usah nyakinin diri sendiri, gak usah bikin masalah, nanti ada keributan atau apa. Wah, saya kan mau datang, bercanda-bercanda lah. Tapi akhirnya enggak, saya gak datang. Emang Corona lagi, gimana-gimana kan, dan saya denger juga diundangannya, gak banyak yang datang sih, dia sekeluarga sama, tapi ya pokoknya temen-temen saya, yang tahu hubungan saya sama dia, jarang yang datang gitu. Tapi memang diundang? Siapa? Saya? Enggak, enggak diundang. Enggak, boro-boro diundang mah, ditelepon aja, dia kan aku enggak. Tapi hingga saat ini, ada komunikasi lagi, atau sudah selesai begitu saja? Enggak ada komunikasi lagi, sejak dia yang aku bilang, Februari akhir itu, tidak ada komunikasi, saya chat pun enggak dibalas, saya telfon, saya tuh telfon bukan, mau gangguin enggak, saya cuma bilang, ada hal yang sedikit, pekerjaan itu kan udah diberesin sama dia, nantian saya harus menyeresahkan, surat-penyuratnya gitu, dia gitu, tapi dia enggak respon, dia kirim supir untuk ambil, saya bilang, urusan ini adalah urusan penting, saya enggak mau menyerahkan, hal-hal yang penting, ke orang suruhan, suruh dia datang, atau suruh telfon saya, suruh telfon langsung, saya mau ngomong, dia enggak lakuin itu. Bisnis apa sih kalau beliau tahu? Ya adalah, enggak perlu dibahas, pokoknya bisnis sana, enggak inilah, pokoknya adalah persenjahan, terlibatkan saya dengan dia. Tapi bener enggak, beliau itu punya utang, kasih penggilaan 4 miliar, enggak ada begitu, jadi enggak mau nyebutin nomin lo, enggak mau bahas, pentingnya itu utang pekerjaan, maksudnya. Gitu sih. Enggak ada, maksudnya, pekerjaan itu, udah diberesin, hal-hal yang menyangkut itu semua, saya enggak bisa bicara detil ya, di bulan Februari akhir, jadi dia menyelesaikan segala, hal-hal yang belum selesai, yang melibatkan nama saya, itu di bulan Februari, akhir satu bulan sebelum, eh, satu bulan sebelum dia nikah. tapi tanggapan orang itu, dari gue sendiri? Gini loh, pacaran 3 tahun itu, yang lucunya, dia tidak pernah mau mengenal keluarga saya, dan saya tidak dikenalkan dengan keluarganya, keluarga saya tahu, saya pacaran, tapi kadang-kadang sedukin maaf ya, saya single parent, saya janda, rumah saya juga udah bisa sendiri, jadi mereka tuh, enggak terlalu, apa ya, mungkin namanya, orang janda itu kan, udah memperdekatkan hidupnya, apalagi saya emang, hidup sendiri, yang sukain sendiri, dan saya juga men-support keluarga saya, jadi keluarga saya tuh yang, apa kata saya gitu, kalau diundang mana, pacar kamu, kok enggak dateng, acara, ah, lagi sibuk, tanda lagi sibuk, lagi sibuk, kenamanya juga dia up di negara, jadi pekerjaan itu, waktunya enggak tetap, oh yaudah, salam aja, salam aja, ya, tanggapan semua keluarga, cuma bilang sabar, mungkin ini yang terbaik, keluarga saya cukup bijak sih, tapi pernah ketemu sama keluarganya enggak mbak? enggak pernah, saya diganjikan dari pacaran 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 1 tahun, 1,5, enggak pernah di bawah, tapi udah pada tahu, semua keluarga udah tahu, keluarga dia tahu, keluarga saya tahu, keluarga dia tahu, tapi tidak pernah ada yang, minta saya datang, mungkin tergantung si cowoknya, karena namanya juga belum, si cowoknya bawa, gitu, tapi ada mencoba komunikasi dengan, si istrinya itu, udah, aku coba komunikasi saat dulu, waktu saya denger kabar dia jalan, si F-nya ini, enggak, enggak susah komunikasinya, jadi saya, karena, jadi gimana mbak? saya pengen cepat beres, karena kan ini, apa sih hati ya, gitu loh, semakin beresnya lama, saya semakin gak move on, move on, gitu loh, gitu lagi sih, tapi itu juga responnya cuma satu kali, selebihnya kesini, dia udah enggak benar respon lagi, mungkin mereka ada komitmen lah, atau apapun, nah, mbak, setelah beliau, melangsungkan pernikahan, di tengah obor corona ini kan, beliau kan dimutasi nih, ke Polder Petron, anggapan mbak, seperti apa, sebagai mantannya nih? ya, saya sih cuma doain terbaik, ya prihatin sebenarnya, selama tiga tahun itu kan, kita men-support dia, alasan tidak mempublis, karena, berhubungan dengan pekerjaan, support, saya doa, istri, pokoknya mudah-mudahan, dia jadi posisi yang bagus, anak-anak saya, posisi yang kemis juga, doain daddy kan, manggilnya daddy, doain daddy, semoga, dapat posisi yang bagus, kerjaannya lancar, tiba-tiba dalam hitungan, bulan, hitungan hari itu, ya jadi seperti itu, ya, saya udah ke tangan, karena, selama yang berjuang tiga tahun itu, mendoakan, ya kami gitu loh, ya teman-teman semua, orang tua dan sebagainya, ya prihatin, semoga bisa, apa ya, menyelesaikan semua dengan baik, bisikrinnya, lebih ditingkatkan lagi, banyak-banyak berdoa, berdoa, dan, apa ya, ya, lebih banyak, kalau melakukan suatu kebaikan, lebih baik menyelesaikan hal-hal yang baik, diselesaikan dengan baik-baik, jadi, membawa keberkahan gitu loh, poinnya itu aja sih, berarti bisa dibilang, tanpa ada kata putus ya, kata putus yang, kalau kita lagi berantem, gimana sih, ditelepon atau gitu, kan, udah lah, tapi, untuk resminya, dia memutuskan saya, cara baik-baik, dateng perumah, ketemu anak-anak, itu enggak ada sih, tinggal bersama juga tidak? setiap hari sama-sama sih, cuma enggak tinggal sama-sama, jadi, kalau pagi saya anter dia ke kantor, sore saya jemput, saya kita makan, bareng apa, terus dia juga ke rumah, main sama anak-anak, gitu, liburan juga ya, pernah sama anak-anak, terus pulang malam gitu aja sih, tapi setiap hari, setiap hari, setiap hari, ya, terima kasih.